Nampaknya cantik, labu belakang dia tuh huyoh Ada yang dua Hei, jangan ditabrak lah bang Abang Hei, minum, minum kopi dulu Minum kopi dulu Minum kopi Ah, belum kopi pagi-pagi nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuy, balik lagi di TN React Video yang membuat reaction kali ini Datang dari pesan bang Ashraf lagi nih Melalui whatsapp Ini tentang motor Modenas ya Jadi langsung kita tengok aja nih Videonya kayak mana ya Oke, selamat menikmati Dan hari ini kita ada di Kilang Modenas Di Gurun, Kedah Dan di belakang saya adalah Motosikal elektrik MEV1 Pro Yang akan diberikan kepada Post Malaysia Dan Oh, jadi ini tentang Motosikal EV Pertama Modenas MEV1 Pro Jadi ini motor listrik cuy ya berarti Ya kan? Oke Oke, kita pusing sikit Yep Wih, banyak berapa unit nih Ini adalah barisan-barisan motor elektrik Yang akan Selalu ada kerancang ya Kalau motor-motor Malaysia ini Gak ketinggalan Jadi yang Teruskan menonton Dan kita akan Dapat lihat juga Sedikit sebanyak Perkenaan Oh, jadi sengaja nih Khusus untuk Post Malaysia yang Modenas Khusus ngeluarin Khusus untuk Media hari ini Kami akan dibilang peluang MEV1 Pro Go green Oh, ini pas Nggak ada boxnya nih Kayak gini Joknya kepisah ya Dengan yang belakang Buat di bonceng MEV1 Which stand for Modenas EV Number 1 EV number 1 Especially for post You know Because post Actually their demand Is very high For us You know We have one more thing If we can sell to post We can sell to everywhere So Post is much more tougher Okay, jadi sedikit sebanyak Mengenai motosikal elektrik Modenas MEV1 Pro Ni adalah Unik Dia adalah motosikal kedua Dari Modenas Kepada post Malaysia Sebelum ni Post Malaysia dah ada Modenas MEV1 Oh, ini yang dulu Tapi ada 140 unit sahaja Dan kali ni Modenas akan menghantar Ini pronya 1092 Modenas MEV1 Pro Ini 1000 unit sahaja Dan kalau nak tahu Dari segi kuasa motor dia Adalah 4.9kW Dan dari segi Kago Macam ni kita tengok Motor-motosikal elektrik ni Dia ada Kago kat belakang lah Sebagai postman Kerja postman Jadi untuk maklumat Dia boleh menampung berat Sehingga 250kg Dengan Yaitu 100kg Mungkin berat postman Maximum Dan 150kg Kago yang boleh ditampung Dan kat sini Kalau kita lihat MEV1 Pro ini Ini adalah versi yang Tengok belakang ni Kotak sahaja Dan Akan ada versi untuk orang awam Seawal tahun hadapan suku pertama Dan bila kalau Versi untuk orang awam Akan ada Kursi lah Akan ada kursi Dan Kalau dilihat Salah satu benda Lagi satu yang Makanya Kursi joknya ni Kepisah ya Ni tengok tayar belakang ni Dia menggunakan Suspensi Karena memang ni sebetulah Hususlah Toksi postman Jadi apa yang dia nak cakap Adalah Kalau katakanlah Tayar nak tukar Tayar nak tukar Tarik je 4 volt ni Dan boleh tukar Tayar kering ni Dia cakap Wah macam pit stop Kalau nak tahu Tengok ada Ada logo V-Moto kat sini Dan ada logo V-Moto kat sini Jadi Modenas bergera samalah Dengan V-Moto Untuk menghasilkan motor ni Ada test drive ni Ini baru launching Berarti C MAV1 Pro ni 10,000km endurance testing Done by our side With 30kg load And sometimes 40kg load So Post also continue With another 10,000km Endurance testing By themselves And With all the Recommendation From post We have to Enhance the Battery thermal management System Vehicle control unit All those electronic Things The hardware Of the Performer Like electric motor The battery itself Even the Braket We have to Enhance it Because Yeah We want to Deliver loads With all the ABS And combine Brake system Most likely We can avoid Those kind of Emergency Of accident Di sini Alah pedal dia Dan ada 3 tahap Kelajuan Ni boleh Reverse Boleh reverse Ni mati engine Eh ada 3 tahap Kelajuan Ni kunci dia Dan Ini dia kata Ada handbrake Tapi saya tak Cuba lah Okay Okay Ini adalah Paparan dia Jadi Inilah switch dia Dia bukan Luckyless Still masuk Kunci Jadi Apa lagi Dalam ni Rasa dalam ni Ada Unit charging Dia lah Dan kat sini Ada Port pengecasan Dia So Port pengecasan Kat sini Okay Mungkin Saya boleh Kita tengok Orang Abang-abang Post Mencuba Motor ini Model lampunya Gue ngeliatin Model lampunya Tadi Dari tadi Tanpa kotak Keren sih Tanpa boxnya Buat dipakai harian Tempat kaki Dan dia ada Second pilihan So Ini tempat duduk Untuk penumpang kedua Buat jalan-jalan Di komplek Ini Di lain sikit Dan kalau Tengok Ini pun Ada jok dua Di belakangnya Sudah ada besinya Lagi Untuk Menaruh box Sudah sebetulnya Iya kan Iya Buat taruh barang Juga bisa Cuma ini Berhubung Wat post saja Jadi Jok belakangnya Di hilangin kan Cuma untuk yang Normalnya Sudah ada besinya Juga Buat taruh box Keren Tengok eh Apa yang menarik Dia tak ada bag So bila dia tak ada bag Dan ni Dia punya drive dia Jadi dia boleh kata Hampir tiada bunyi Dia Hampir tiada bunyi Memang Kalau motor Listrik Tengok Abang Anif Gak ketahuan lewatnya Gak berasa cuy Ujuk-ujuk Ada di samping Yang bunyi orang gelap Iya Tanpa suara Tanpa suara Ini pula MEV2 Nampaknya cantik Di pelabur belakang dia itu Huyo Ada yang dua Oh Oh Jangan ditabrak lah Abang Abang Minum Minum kopi dulu Minum kopi dulu Minum kopi Ah Belum kopi pagi-pagi nih Ah Ini yang bang Ini salah pusing Gak Tengok Tak ada bunyi Wih Keren cuy Modena sini MEV1 Pro Walaupun motor listrik Tapi Gagah Kelihatan Ini Ini yang MEV2 Oh Tetap kerenan yang Yang pro ni MEV1 Pro Keren Eh No Oh Reverse dia kat sana Kalau reverse kat sini Ok sikit Bisa mundur Bisa mundur Nah itu mundur Eh Ok Ni Adalah Well Kalau tak Bel lagi nak naik motor Bel lagi nak naik motor ni kan Motor post So jom Wih laju Amarnya 360 lagi Suai Kapan lu bisa puli ni kamera Keren tu 360 Ok 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 So betty Ada 99% Betty ada 2 2km ke baru Dan ni Tengsisnya jadi gak kelihatan Kalau 360 So So kita ikut dulu So ni ikut Suruh 3.4 Keren buat Suruh 4 dah Wih Wih Batu Ramah lingkungan Cui Ok Laju 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 Ini akan laju Ok So kita masuk ke litar Yang memerlukan Apa ni So saya rasa depan ni Mata agak Mengetang Tapi Rasa ini Mungkin Abang perpaksakan Tak gajah dah So kita masuk Dalam litar Ok kita masuk Dalam litar Alright So Terus Saya mention dia So masuk sini So Brakernya lumayan itu ya Dan masuk sini Empuk Oh Ni Tak ambil saya Tapi Lateranya lagi Sini Sebab Dia tak ada Belting tau So Dia punya Drive dia Dekat belakang Itu di Handbrake kiri Ada tombol Apa maksud ni Wah ok Lepas CT So ni Ampere Peksi dah sampai 8% So Ok So ni Dia tak ada Putang pas Tak ada Putang pas Yang ni 3, 2, 1 Ok Ok So Yang ada gigi 1, 2, 3 River ni Mungkin bagi saya Rasa Dia macam Kurang Intuitif sikit Sebab Sambil tekan Sambil river Tapi mungkin Nak kita slow lah Kalau yang macam BMW 12 sini BMW 12 12 sini Yang CEO tu Dengan CEO 4 Ok Cukup Wih Laju juga Cui Cuma memang Kalau orang-orang Malaysia Nggak akan beli Ini untuk harian Mungkin Karena lebih suka Motor-motor Ini Gigi kan 1, 2, 3 Kurang kepake Kalau di Malaysia Makanya Pada akhirnya Mereka tujukan nih Untuk Abang-abang Post Malaysia Karena jujur Gue sekarang Lebih suka Motor-motor Automatic Ya Gimana motor-motor Gigi Dan motor besar Gitu Macet cuy Traffic Wuh Pegel Pegel Dikopling Pegel Dikopling Kalau Automatic Enak Tinggal Ser 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 Ok Cukup 10 15 tahun Lalu Mungkin Iya Motor-motor Gede Motor Gigi Masih Lumayan Tapi sekarang Automatic Di Indonesia Pengguna Awam Tahun Hadapan So tengok Dia terus Dua seat Dia terus Relax dia Besar Buat box Monoshop Tapi lampu belakang dia Rasa cantik Cui ni Dan ni bagian tepi dia Dan kalau kita On kejap Lampuan sikit Ok Jadi Jadi dia Di reka lain Dan tengok Floor board dia Siada Kalau ni Nggak ada keranjang Yang ni Rail So boleh lah Mount apa-apakah Buat minum Bodi tu Ada besi-besi Mode Mode Kelajuan Gear reverse Horn Lampu Takde pas Takde yang pas Tapi ni Kosong sikit So mungkin ni Besi lagi murah kot Dan Logo modern as Baru Ok Logo ni juga Baru modern asyap Kita jumpa Tahun depan Ok jadi Itu sahaja Kita pelancaran Tapi tu lah Saya dekat bahagian luar So Bas kat sini So Motor kat situ lah Ok Jadi kita akan Tak lama lagi Lebih banyak Motor sikal elektrik Daripada Post Malaysia Dan Khususnya MEV Modenas Langsung ke kilang Kerana Ini adalah Motor sikal Majority Elektrik Dari Modenas Kepada Post Malaysia Dan Dan kalau nak tahu Post Malaysia ada Sekitar 5,000 Motor sikal Yang Masih Dalam lingkungan Fleet dia lah Maksudnya 5,000 ni Dia akan digantikan Siapa peringkat Jadi kalau macam 5,000 Motor sikal Dan 1,000 je Baru yang elektrik Jadi mungkin lagi 4,000 tu akan Ditukar siapa peringkat Sebab Motor-motor yang lain pun Macam yang petrol Takkan lah Nak tukar Bila Masih elok Masih boleh digunakan Jadi Jadi pihak Post Malaysia juga Dari menyatakan yang Apa Jadi tidak langsung Semua diganti Secara bertahap Ini baru Bash pertama Karena motor-motor lama pun Masih Ada yang kelihatan Masih bagus Sayang Kita boleh jumpa Motor ini Langsung diganti semua Makanya 1,000 unit dulu lah Jumpa lagi pada video Kedatang Oke Ya itu dia cuy Video dari MEV1 Pro Ya Motor elektrik Ternyata ini motor listrik Dari Modenas Yang hingga sekarang Masih tetap eksis ya Salah satu jenama Asal Malaysia Di dunia motosikal Yang juga Mengikuti perkembangan Perkembangan zaman ya Karena sekarang memang Motor-motor ini Banyak kali Mengeluarkan motor listrik Dan Modenas Ikut terjun disitu Dan sekarang Dia memberikan MEV1 Pro ini Untuk abang pos Malaysia Untuk digunakan Abang-abang pos Menghantarkan Barang Oke Makanya ada box Besar kali disitu Hingga menampung 250 kg Tadi ya Lumayan Berat juga itu Dan tadi juga sudah Dites drive Sama abangnya Dan laju Laju lumayan Gue suka sih Motor-motor gini ya Motor Automatic Ya kan Gak ribet Makanya tadi gue bilang Kalau di Malaysia ya Untuk harian Motor-motor kayak gini ya Gak akan Begitu laku keras Karena gue tau sendiri sih Disana suka Kelajuan ya Untuk motosikalnya sendiri Karena Yaitu Bisa masuk Jalan tol Yang pasti Ya kan Dan jalan-jalannya itu Gak terlalu Traffic Gitu Kalau di Malaysia ya Udah pernah gue alamin sendiri ya Di jalan tol Gue liat motor Seng Seng Wih Mereka enak Bener Makanya Pada sukanya tuh Moge Iya Wah Oke lah Sekian dulu cuy Video reaksinya Terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan pencet tombol like Sebanyak-banyaknya Jadi sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye